Anda menyaksikan news update, saya Poppy Zedra, pemirsa Silom Hospital Surabaya memberikan donasi berupa alat pelindung diri kepada Polda, Jawa Timur. Ini menjadi salah satu bentuk langkah nyata dukungan dalam perang melawan pandemi COVID-19. PT Lipo Karawaci TBK atau LPKR melalui unit bisnisnya, Silom Hospital Surabaya mendonasikan APD berupa 20.000 masker, 1.000 pelindung wajah atau face shield, dan juga 5.000 kaun kepada Polda Jatin. Bantuan merupakan bentuk dukungan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. APD diberikan kepada kepolisian yang menjadi salah satu ujung tombak terdepan dalam bekerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi. Bantuan yang cukup besar, ada 5.000 APD, kemudian dibantu juga vitamin, dibantu juga masker, dibantu face shield, sebanyak 5.000 unit, kemudian privatasi juga atas fasilitas sweat test untuk anggota yang reaktif. Kami menyumbang sedikit ya Pak ya, tapi semoga sumbangan ini bisa dipakai untuk tenaga kepolisian. Saya tahu bapak-bapak polisi ini pasti akan ke lapangan, bener? Bapak tadi bilang, dan tidak cukup, cuma baju seragam. Harus ada maskernya, harus ada face shield-nya, supaya bapak ini juga terhindar dari...